Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Dikisahkan suatu hari di istana Raja Harun al-Razid Suasana terasa hening Karena sang raja sedang memikirkan sesuatu yang cukup serius Merasa penasaran, Abu Nawas mendekati raja dan bertanya Wahai Baginda, ada apa gerangan yang membuat Anda begitu murung hari ini? Raja mengelah nafas panjang dan berkata Abu Nawas, ada satu pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiranku Mengapa dalam sholat dinasih tidak ada ruku dan sujud? Abu Nawas tersenyum dan menjawab Baginda, itu pertanyaan sangat menarik Bolehkah saya menjawabnya dengan sebuah kisah? Raja yang selalu menikmati kisah-kisah Abu Nawas segera mengganggu Tentu saja Abu Nawas, aku siap mendengarkan Abu Nawas pun memulai kisahnya Pada suatu hari, hiduplah seorang pria bernama Badrun Yang sangat penasaran tentang segala hal Mirip dengan Baginda Suatu hari, Badrun menghadiri sholat dinasih dan bertanya-tanya Mengapa tidak ada ruku dan sujud dalam sholat tersebut? Setelah selesai sholat, Badrun memberanikan diri bertanya kepada seorang ulama Wahai ulama, mengapa dalam sholat dinasih tidak ada ruku dan sujud? Ulama itu tersenyum dan menjawab Anakku, sholat dinasih adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan orang yang telah meninggal Tujuan utamanya adalah untuk memohon ampunan dan rahmat bagi almarhum Bukan untuk menunjukkan gerakan fisik seperti ruku dan sujud Namun, Badrun yang terkenal dengan rasa ingin tahu yang tinggi tidak puas dengan jawaban tersebut Tapi mengapa tidak ada ruku dan sujud ulama? Apakah ada alasan lain dibaliknya? Ulama itu tersenyum melebar dan berkata Baiklah, akan ku jelaskan dengan cara yang mungkin lebih mudah kau pahami Bayangkan, jika kita melakukan ruku dan sujud dalam sholat dinasih Bagaimana jadinya jika kita melakukan gerakan yang terlalu banyak di sekitar jenazah? Bisa-bisa jenazahnya ikut bingung dan malah bangun untuk bertanya Hei, kalian sedang melakukan apa di sekitarku? Badrun terkejut mendengar jawaban ulama itu dan tertawa terbahak-bahak Wahai ulama, anda benar-benar bijak dan lucu Sekarang aku mengerti bahwa tujuan sholat dinasih adalah untuk mendoakan Bukan untuk menunjukkan gerakan fisik Abu Nawas melesakkan sisanya dengan senyum Baginda, seperti itulah kira-kira alasannya Sholat dinasih fokus pada doa dan memohon ampunan bagi yang telah meninggal Gerakan ruku dan sujud tidak diperlukan Karena yang utama adalah keikhlasan dan doa kita Raja Erud al-Rasin tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas Abu Nawas, kau selalu punya cara yang lucu dan bijak Untuk menjelaskan sesuatu Sekarang aku mengerti Mengapa sholat dinasih tidak ada ruku dan sujud Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana Termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui Dari mana ia datang Mendengar cerita Baginda Raja, Sang Menteri pun merasa takjub Maksud paduka? Pengawal itu bisa muncul tiba-tiba? Tanya Sang Menteri merasa heran Benar, wahai menteriku Saat itu saya sedang duduk dengan Raja negeri seberang Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal Lalu saya coba tanya kepadanya Kenapa pengawalmu tidak mendampingi? Eh dia malah tersenyum Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal Yang entah datangnya dari mana Kata Baginda Raja menjelaskan Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin paduka Timpan Sang Menteri Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin Balas Baginda Raja Setelah mendengar cerita tersebut Sang Menteri muncul ide akan sebuah tantangan Kemudian ia mengungkapkan itunya tersebut kepada Baginda Raja Paduka yang mulia Bukankah selama ini tantangan paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu? Kata Sang Menteri mengusulkan Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu Tanya Baginda Raja bingung Begini paduka Abu Nawas kita tantang hadir di depan paduka Tapi tidak boleh dengan jalan kaki Tidak boleh berkendaraan Dan tidak boleh kelihatan Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu Kata Sang Menteri menjelaskan Bagus sekali ide kamu Saya setuju Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah Balas Baginda Raja kegirangan Tanpa membuang-buang waktu Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal Untuk memanggil Abu Nawas Singkat cerita Datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja Wahai Abu Nawas Apakah kamu masih berani menerima tantanganku? Tanya Baginda Raja Tentu saja saya berani paduka Tapi saya perlu tahu Apa milihnya kalau saya berhasil? Kata Abu Nawas balik bertanya Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil Hadiahnya akan aku tambah menjadi seribu dinar Tapi bila kamu gagal sebagai hukumannya Kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan harus kamu kembalikan Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku Sebab dialah yang punya ide tantangan ini Apa kamu bersedia? Tanya Baginda Raja kembali Mendengar hadiah yang begitu besar Sepontan Abu Nawas langsung terkiur Baik paduka yang mulia Saya sangat bersedia Sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan Besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini Berdiri tepat di hadapanku Tapi ada syaratnya Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki Tidak boleh naik kendaraan Dan tidak boleh terlihat oleh siapapun Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini Jelas Baginda Raja Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang Mendengar tantangan tersebut Ini tantangan yang mustahil Mana mungkin aku bisa melakukannya Pikir Abu Nawas Di tengah kebingungan Abu Nawas Baginda Raja kembali berkata Kalau kamu mewatalkan tantangan ini Itu saja kamu mengaku kalah Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman Dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku Sementara sah menteri merasa puas Dengan ide tantangan yang dimilikinya Mampus kau Abu Nawas Kau akan menderita selama sebulan Ucap sah menteri dalam hati Nasi sudah menjadi bubur Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut Ia pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja Untuk pamit tulang ke rumahnya Setibanya di rumah Abu Nawas duduk di teras rumah Sambil memutar otaknya Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman Namun sampai waktu menjelang sore Ia tak juga menemukan solusinya Hampir saja Abu Nawas dibuat seteras Karena akan cerdiknya menemukan jalan buntu Saat ia tengah termenung Salah seorang tetangganya lewat di depan rumah Abu Nawas Dengan memanggul karung yang besar Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya Wahai kawan Apa yang kau bawa itu? Tetangganya menjawab Kambing Abu Nawas Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu Kata Abu Nawas menyarankan Saya sengaja Abu Nawas Biar orang-orang tidak tahu Balas tetangganya Dari situlah akhirnya Abu Nawas Menemukan solusi atas tantangan bagi Nya Raja Kemudian Abu Nawas pergi Menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut Tuan menteri Sepertinya besok saya akan dihukum Tapi bolehkah saya minta tolong? Pinta Abu Nawas Minta tolong apa? Tanya sang menteri Besok ambillah karung yang ada di rumahku Dan bawalah ke hadapan bagi Nya Raja Ucap Abu Nawas Apa isu karung itu? Tanya sang menteri kembali Isinya semua hadiah dari bagi Nya Raja Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu? Ujar Abu Nawas Oh baiklah Abu Nawas Saya siap Balas sang menteri Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas Sesampainya di sana ia hanya menjumpai istrinya Mana Abu Nawas? Tanya sang menteri Abu Nawas sudah berangkat ke istana Jawab istri Abu Nawas Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri Dengan hati gembira sang menteri membangunkan tersebut sampai ke istana Meskipun terik matahari sangat panas tak membuat sang menteri merasa letih Karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan Setelah sang menteri tiba di istana Ia pun segera menghadap Baginda Raja Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja Bukannya Abu Nawas sudah kesini Kata istrinya ia sudah berangkat dari pagi paduka Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan Jawab sang menteri Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan Ya sudah lah kita tunggu saja Sekarang buka ikatan tali karung itu Aku ingin melihat isinya Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut Ketika karung itu terbuka Tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung Hemba sudah disini paduka Seperti yang paduka inginkan Tidak berjalan kaki Tidak berkendaraan Dan tidak diketahui oleh siapapun Ucap Abu Nawas Sontak Baginda Raja dan sang menteri terkejut dibuatnya Baginda Raja pun langsung tertawa Terpingkal-pingkal dengan tingkah Abu Nawas ini Kamu memang cerdik Abu Nawas Puji Baginda Raja sambil terus tertawa Sementara sang menteri yang punya ini tantangan ini Malah mendapatkan sial Ia bukan hanya gagal mendapatkan hadiah Tapi tanpa ia sadari Ia malah membantu Abu Nawas dalam menyerangkan tantangannya Abu Nawas dikenal suka menolong Tapi ada saja orang yang tidak suka Dengan sosok cerdas dan humoris ini Sebut saja Abu Jahal Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas Tapi selalu gagal Tentu saja hal ini membuatnya makin membenci Abu Nawas Sampai suatu ketika Abu Jahal mempunyai rencana yang licik Dia hendak menjebak Abu Nawas Supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas Abu Jahal juga membayar orang suruan Untuk mengambil keledenya sendiri pada malam hari Setelah malam tiba Abu Jahal mulai menjalankan aksinya Dia sengaja menaruh keledenya di depan rumah Dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya Tidak lama kemudian Kemudian datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledenya di depan rumahnya Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang Abu Jahal mendadak berteriak Maling, maling, keledeku dicuri maling Teriak Abu Jahal pura-pura panik Tontak terikan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal Ada apa Abu Jahal? Tanya salah satu tetangganya Keledeku dicuri maling Tapi malingnya sempat aku perkoki Jawab Abu Jahal Kamu berhasil menang wajahnya Abu Jahal? Tanya tetangga yang lain Enggak sih Karena waktu aku memerkoki Malingnya langsung panik Dan lari terbirit-birit Sampai meninggalkan sandalnya Kata Abu Jahal Sambil menunjukkan sandal di halamannya Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledeku? Ujar tetangganya tidak percaya Ya, namanya orang lagi hilaf Apapun pasti dilakukannya Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah bagi neraja Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan Ucap Abu Jahal memprovokasi Akibat hasutan Abu Jahal ini Para warga mulai tersulut emosinya Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya Langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Tanya Abu Nawas bingung Sudah kamu diam saja Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu Tegas Abu Jahal Dalam hati Abu Jahal berkata Kali ini aku berhasil menjabakmu Abu Nawas Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas Setibanya di istana bagi neraja kaget Ada rombongan warga datang Terlebih lagi disitu ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari? Tanya bagi neraja Ampun paduka yang mulia Hamba mau melaporkan Keledai hamba dicuri Abu Nawas Jawab Abu Jahal Abu Nawas yang mendengar pengadun Abu Jahal hanya terdiam Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahal? Apakah keledemu ada di rumah Abu Nawas? Tanya bagi neraja Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain paduka yang mulia Tapi saya punya bukti yang lain Ucapnya Coba tunjukkan bukti yang kamu punya Abu Jahal Perintah bagi neraja Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas Ini buktinya paduka yang mulia Waktu hamba memerkoki Abu Nawas lari terbirit-birit Sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba Tutur Abu Jahal Apa benar itu sandal kamu Abu Nawas? Tanya bagi neraja kepada Abu Nawas Bukan bagi neraja Tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba Jawab Abu Nawas Kamu jangan mencoba mengelak Abu Nawas Jelas-jelas itu sandalmu Bentak Abu Jahal Sudah-sudah berikan sandal itu kepadaku Pintah bagi neraja kepada Abu Jahal Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut Bagi neraja lalu memanggil Abu Nawas Abu Nawas kemarilah Coba pakai sandal ini Perintah bagi neraja Setelah dicoba Sandal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas Melihat hal itu Abu Jahal mulai belingsatan Mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas Kamu jangan menuduh orang sembarangan Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas Bentak bagi neraja geram kepada Abu Jahal Dengan mulut terpatah-patah Abu Jahal menjawab Maaf paduka yang mulia Hamba kira itu sandalnya Abu Nawas Ternyata Abu Jahal salah perhitungan Saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya Abu Nawas langsung melancarkan aksinya Begini paduka yang mulia Sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat Tapi rencana selalu bisa hamba gagalkan Ungkap Abu Nawas Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga Benar baginda Benar apa yang dikatakan Abu Nawas Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa Karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal Kami minta maaf Abu Nawas Ucap para warga Abu Nawas pun memaafkannya Karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara Atas perbuatan yang dilakukan Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa Karena dipimpin oleh raja yang bijaksana Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil Suatu hari raja merasa jenuh Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya Tetapi malah mengadakan sejembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri Siapapun boleh menjadi raja Mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun Maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara Yang dihuni ribuan hewan buas Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar Justru merupakan suatu keberuntungan Namun syarat kedua, membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja Akan berfikir dua kali Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara Yang penuh dengan binatang buas Karena itulah sayang bar tersebut Belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja Dan menerima dua syarat tersebut Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa Yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja Karena selama ini ia hidup pas-pasan Diangkatlah dia menjadi raja Dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian Membuatnya tidak bisa menikmati semua itu Tiga bulan pertama, dia mulai gelisah Karena umurnya tinggal sembilan bulan lagi Tiga bulan kedua, ia makin tidak tenang makan Tidur pun tidak nyenyak Tiga bulan ketiga, dia mulai menisalik keputusannya menjadi raja Tiga bulan terakhir, si pemuda makin stres berat Karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi Dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan Ketika masa jabatnya sebagai raja sudah berakhir Lalu dibuanglah dia ke hutan belentara Tidak butuh waktu lama Terdengar kabar ke seluruh negeri Jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas Adanya peristiwa tersebut Membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja Diangkatlah pemuda ketua ini menjadi seorang raja Tiga bulan pertama menjadi raja Ia puas-puaskan berpesta Karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi Tiga bulan kedua dan berikutnya Hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta apora Bulan berganti bulan Pestanya makin gila-gilaan Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati Setelah jabatannya sebagai raja berakhir Lalu dibuanglah dia ke hutan belentara Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas di terkam singa Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut Dengan tujuan menemui sahabat lamanya Yang kebetulan merupakan penduduk di sana Sesampainya di negeri itu dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya Di setelah-setelah obrolannya Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu Ia kini hidup miskin Tinggal di kubuk kecil reot Hanya seorang diri Mana istrimu? Tanya Abu Nawas Semenjak aku jatuh miskin Ia pergi meninggalkanku Jawab sahabat Ya sudah yang sabar ya Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat Jangan lupa berdoa kepada Allah Agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu Tutur Abu Nawas Alhamdulillah aku tidak pernah tinggalkan sholat Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah Balas sahabatnya Oh iya ngomong-ngomong mana nih makanannya Dari tadi kenapa belum keluar Jalatuk Abu Nawas Maaf Abu Nawas Aku sudah tidak punya apa-apa Aku sendiri Kadang sehari makan Kadang tidak Ujar sahabatnya Mendengar hal itu Membuat hati Abu Nawas makin terenyuh Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan Tanya Abu Nawas Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan Tapi belum juga dapat Mungkin belum rezekiku Jawab sang sahabat Kalau mau negasi sebenarnya aku bisa Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya Tapi itu hanya sementara Setelah itu aku mati di terkam binatang buas di hutan belantara Kata sahabatnya melanjutkan Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya Mendengar sayembara tersebut Abu Nawas sudah diam sejenak Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang semerlang Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu Sekarang juga antaran aku kehadapan rajamu Aku mau mendaftar menjadi raja Ucap Abu Nawas Kamu gila ya Jangan Abu Nawas Itu sama saja bunuh diri Cegah sahabatnya Sudahlah Turuti saja perkataanku Timpal Abu Nawas Maka diantarlah Abu Nawas ke istana Untuk menemui sang raja Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja Maaf Tuan Raja Hamba Abu Nawas dari negeri seberang Ingin mendaftar menjadi raja Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan Ucap Abu Nawas Oh tentu saja boleh Siapapun dipersilakan menjadi raja Tapi ada dua syarat yang harus dijalani Ujar sang raja Hamba siap batukai yang melihat Tapi hamba minta satu permintaan Izinkan sahabat hamba ini Menjadi pengawal pribadi hamba Kata pun Nawas sambil menunjuk sahabatnya Yang berdiri di sampingnya Oh silakan saja Saat menjadi raja selama setahun Kau berhak atas segala sesuatunya Termasuk mengatur semua prajurit kerajaan Beserta para menteri Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir Sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara Timpan sang raja Sahabat Abu Nawas ini pun kaget Dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi Membuat masyarakat penasaran Sebagian menertawakan kebodohan tersebut Sementara yang lain merasa ibadah dan kasihan Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja Dan diberi segala kemewahan Serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja Ternyata berbeda dengan tua pemuda sebelumnya Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja Tiga bulan pertama Abu Nawas memerintah ribuan prajurit Untuk membabat habis hutan belantara Dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain Sebagai raja tentu perintahnya harus dipatuhi Setelah tiga bulan berlalu Hutan belantara tempat ia akan dibuang Kini menjadi tanah kosong yang siap huni Tiga bulan kedua Abu Nawas memerintahkan para arsitek Membuat istana megah untuk dirinya Tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai Abu Nawas bisa membangun apa saja Termasuk membangun istana di tanah Yang dulunya adalah hutan belantara Dalam jangka waktu tiga bulan Berdirilah istana megah dan kokoh Tiga bulan ketiga Abu Nawas memerintahkan para prajurit Membawakan harta dan perabotan Dikirim ke istana Yang baru saja dibangunnya Tiga bulan terakhir Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat Siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya Akan dibuatkan rumah Dan diberi modal uang untuk berdagang Kesempatan tersebut tidak disiasakan warga Ratusan orang mendaftarkan diri Untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas Selama tiga bulan terakhir Tempat yang tadinya hutan belantara Kini berubah menjadi pemukungan penduduk Bahkan disana Abu Nawas mempunyai istana Dengan dipenuhi harta kekayaan Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas Sebagai raja Sesuai perjanjian Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara Yang kini sudah menjadi pemukungan penduduk Sesampainya disana Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya Ini semua untukmu Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya Tapi jangan lupa bersedekah Utur Abu Nawas Sahabatnya itu terkejut bukan main Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh